Pemirsa mengawal penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada 2024 pendatang, membuat pekerjaan kades di Moro Jambi tidak mudah. 33 kades terpilih di Kabupaten dan telah dilantik Jumat 14 Desember lalu, dibinta oleh Gubernur Jabi Al-Haris, untuk menjaga netralitas pada pesta demokrasi lima tahunan yang sedang berlangsung. 33 kepala desa terpilih resmi mulai bertugas menggantikan kades sebelumnya yang habis masa jabatan pada 15 Desember 2023. Mereka dilantik langsung oleh penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Neliansyah, pada Jumat sore kemarin. Usai dilantik, pekerjaan kepala desa ini tidak mudah. Dipundak para penjabat desa tersebut, terdapat tambahan beban, yakni mengawal penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada 2024. Gubernur Jambil Haris pada prosesi pelantikan berpesan, agar para kades dapat menjaga netralitas dan memastikan wilayahnya tetap aman, tentram, stabil, dan nyaman pada pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.